Halo selamat pagi semuanya kali ini saya mau coba apa membuat tutorial bagaimana cara meng-assign Titan Tiger Touch ke Carbon Samsung ya Halo Bapak Tommy nah kayak gini nih yang pertama-tama kita pencet tombol AVO lalu bareng sama di setting nah tidak akan muncul gini biasanya bisa muncul apa aja gini nah kita cari yang trigger nah ini trigger oke setelah trigger dipencet nah muncul gini lalu pencet plus setelah plus nanti akan kita kasih nama setelah kita kasih nama ya plus tung nah nanti enter name kita kasih nama apapun midi midi in use oke lalu setelah itu disini kan sudah saya sudah program ini ya mau dipencet ini nah yang ini sudah saya program sama ini 1 1 2 1 2 oke mari kita assign balik lagi ya sekarang kita pencet tombol plus nanti kita pencet tombol plus lalu disk timbul lagi kita ke trigger lagi trigger nah kita pakai media nanti disini ada plus plus kita pencet nah timbul ada disini oke nah timbul ada disini oke ininya trigger type hardware oke ada oke nah sekarang kita pencet ini yang mau kita assign mana pencet ini kalau kita pencet yang swap nanti jadinya swap kita pencetin aja ya tung lalu oke oke lalu pencet di keyboardnya yang mana ya kosongnya ehm oh ini kosong nah pencet kosong dia timbul kayak gini lalu kita coba lagi sukses oke yang ini kosong yang ini masih kosong ya kita coba lagi jadi oke ikuti oke oke 0 oke itu ini oke 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 är lalu pencet yang mau kita send mana, ini, yang timbul seperti ini, lalu add sukses, nah untuk perkabelan tadi saya lupa kasih tunjuk linknya nah ini linknya disini, ini usb ke usb terserah, terserah ke usb mana, lalu midi in, oh sorry, disini midi out disambungin ke midi in gitu, seperti itu ya, selamat mencoba, semoga senang dengan mainan baru, sukses buat semuanya ya, terima kasih terima kasih